Polres Tanator Raja memberikan pembekalan norma dan hukum di masyarakat kepada sejumlah siswa di Tanator Raja melalui momen pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Tanator Raja. Hari kedua MPLS pada Rabu 10 Juli 2024, personil Polres Tanator Raja melakukan pembekalan di beberapa sekolah yakni SMP Negeri 1 Sangala, Kecamatan Sangala, dan SMK Andika Mebali, dan juga SMP Negeri 1 Rembon. Pembekalan ini merupakan upaya Polres Tanator Raja untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan sebagai bekal masa depan pelajar dan siswa di Tanator Raja. Kapolres Tanator Raja KBP Malpa Malacopo mengatakan, tujuan pembekalan ini untuk menanamkan sejak dini kepada generasi muda, khususnya pelajar dan siswa agar mematuhi norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Di mana pelanggar norma akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat, dan bagi pelanggar hukum akan mendapat hukuman sesuai perbuatan yang dilakukan, sehingga perlunya secara dini diperkenalkan kepada anak-anak, kata AKBP Malpa. Materi yang disampaikan diantaranya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, menanamkan nilai dan norma kehidupan pada siswa, kenekalan remaja, dan pengenalan rambu lalu lintas. Harapan kami ingin melihat generasi muda Tanator Raja sukses. Semoga ke depan dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta menanamkan sikap disiplin, jiwa nasionalisme, dan sikap patriotisme, harap Malpa. Untuk mencapai semuanya juga harus giat dan tekun belajar, agar menjadi orang hebat yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, daerah, bangsa, dan negara, dan jangan lupa andalkan Tuhan dalam segala hal tutupnya. Diketahui pembekalan oleh Polres Tanator Raja telah menjadi agenda tahunan di setiap MPLS Tahun Ajaran Baru. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!